C, B, D, C, A, Sinamba Shalom adik adik, apa kabar semuanya? Kak Wandi percaya dimanapun kalian berada, kalian semua dalam penyertaan Tuhan Yesus. Amen. Bina iman khusus anak kali ini bersama dengan Kak Wandi. Kali ini kita akan membahas tentang berdoa dengan percaya bahwa nama Yesus berkuasa. Kak Wandi mau bertanya adik-adik, siapa di antara kalian yang pernah berdoa tapi doanya itu tidak dikabulkan? Nah pasti ada di antara kalian. Kak Wandi juga pernah berdoa tapi doanya itu tidak dikabulkan. Sedih ya rasanya kalau doanya tidak dikabulkan? Nah lalu pertanyaannya, kenapa ya Kak Wandi doanya tidak dikabulkan? Kan firman Tuhan ada berkata, apa saja yang kamu minta dalam nama Yesus pasti akan dikabulkan. Tapi kok doanya tidak dijawab? Nah ada dua jawabannya adik-adik. Yang pertama adalah belum waktunya untuk Tuhan menjawab doa kita. Terus yang kedua, tujuan dari doa kita salah. Nah kalau tujuan dari doa kita salah, tidak mungkin Tuhan menjawab doa kita. Nah saat ini kita mau belajar dari firman Tuhan di dalam Yohanes 14, ayat 13 sampai ayat 14. Kita akan baca ayat 13 terlebih dahulu. Dikatakan, Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapak dipermuliakan di dalam anak. Nah adik-adik dari ayat firman Tuhan ini kita belajar bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, kita harus memperhatikan tujuannya. Di sini Tuhan memberitahukan bahwa tujuan dari doa kita itu harus mempermuliakan Tuhan. Nah mempermuliakan Tuhan itu apa maksudnya Kak? Supaya orang melihat bahwa Tuhan kita itu hebat. Nah adik-adik, seringkali kita berdoa tujuannya salah, makanya Tuhan tidak menjawab doa kita. Contoh doa yang salah itu seperti apa Kak? Kita mau Kak Wandi mau kasih contoh. Contohnya adalah ketika kita berdoa meminta gadget. Kita minta gadget supaya kita bisa bermain game sepanjang waktu. Saat pergi ke gereja kita main game, saat bernyanyi di gereja kita bermain game, Saat mendengar firman kita bermain game, bahkan saat berdoa kita bermain game. Ini tentunya tujuan doanya salah ya teman-teman. Tidak mungkin Tuhan menjawab doa yang seperti ini. Terus yang kedua contohnya, kita meminta kepintaran kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya orang melihat aku ini paling pintar. Dan akhirnya kita menjadi sombong. Nah doa seperti ini tidak mungkin Tuhan jawab. Lalu bagaimana Kak supaya doa kita dijawab Tuhan? Doanya harus benar, yaitu tujuannya untuk mempermuliakan Tuhan. Contohnya kita minta kepintaran. Supaya apa? Supaya dengan kepintaran kita, kita bisa membantu orang lain. Dengan membantu orang lain, kita menyenangkan Tuhan. Membuat Tuhan senang. Nah adik-adik sama. Ketika kita minta gadget juga. Kita minta gadget kepada Tuhan supaya kita bisa belajar lebih banyak hal. Supaya kita bisa membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Bisa sih bermain games dengan gadget kita. Tapi ingat, secukupnya saja. Jangan berlebihan. Nah terus kita lihat lagi di ayat 14. Dikatakan, Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah Tuhan Yesus akan melakukannya kalau tujuan kita berdoa itu benar. Tujuannya pastinya tadi, ingat, untuk mempermuliakan Tuhan. Contohnya kita minta kesehatan, kita lagi sakit. Kita minta kesehatan supaya aku bisa bebas melakukan segala hal. Tentunya segala hal itu yang seperti apa. Kalau kita minta kesehatan supaya dengan kesehatan aku bisa beribadah. Aku bisa melakukan hal-hal yang baik. Pasti Tuhan menjawab. Tapi ingat, harus sesuai dengan waktunya Tuhan. Bukan sesuai dengan waktunya kita. Nah adik-adik, demikian permantuhan ingat bahwa supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Perhatikan bahwa tujuannya itu harus benar yaitu untuk mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Demikian permantuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati.